Dalam film-film sains fiksi Hollywood, kita sering menyaksikan adanya kehidupan di galaksi yang sangat jauh, seperti dalam kisah Star Wars, ataupun dalam film buatan Marvel dan DC komik. Dalam penggambarannya, ada yang berbentuk makhluk aneh-aneh, dan ada pula yang plek-ketiplek dengan manusia di bumi. Kita ambil contoh Superman, sang putra terakhir planet Krypton, digambarkan tak berbeda dengan bangsa Eropa. Seekor manusia super ini, bahkan juga bicara bahasa Inggris. Memang ini adalah suatu hal yang diluar Naila, dan tidak manuk akal. Keberadaan manusia super semacam Superman ini, ternyata sudah diindikasikan oleh Al-Hur'an. Para ulama dan ilmuwan muslim sampai ilmuwan kafir, masih ada perbedaan dan perdebatan, tentang eksistensi makhluk yang mirip manusia di luar angkasa sana. Konon kabarnya, sampai video ini dibuat, mereka masih berdebat. Kisah perjalanan ke luar angkasa paling tua yang bertahan hingga saat ini, misalnya adalah rekaan Nikolas dari Suriah, pada abad kedua setelah Masehi. Ia berkisah tentang seorang pria yang diluncurkan ke bulan, dan bertemu dengan makhluk aneh. Karena saat itu wilayah tersebut dikuasai Romawi, tokoh yang direkam Nikolas, tentu saja berbicara bahasa Yunani. Kemudian tulisan paling tua tentang kedatangan makhluk dari planet lain ke bumi, muncul pada abad ke-13. Menariknya, kisah ini hadir dari kepala seorang ilmuwan muslim. Makhluk dari planet lain, pertama kali dikisahkan oleh Zakaria Al-Koswini, yang hidup di Koswin Persia. Dia terkenal dengan bukunya Ajaib Al-Makhlukot Wa Goroib Al-Mawjudad, yang menggambarkan keajaiban makhluk-makhluk di alam semesta. Ia juga seorang kosmografi, dan geografer ternama. Pokoknya bukan kaleng-kaleng. Diceritakan, dalam kisah Awaj bin Anfad, ia berkisah tentang sesosok alien yang mengunjungi bumi. Ia kesini untuk mencatat tindak tanduk umat manusia. Sang alien tersebut, kemudian terkagum-kagum dengan keunikan dan kecanggihan spesies kita. Dari mana Al-Koswini mendapatkan ide tersebut? Ya enggak tahu, jangan tanya saya. Tapi ada riwayat serupa yang dicatat ulama abad ke-20, Abu Lala Al-Mawdudi, dalam komentar Al-Qur'annya terkait tafsir surat At-Talak ayat 12. Allah lah yang menciptakan tujuh langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui, bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya, ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dengan panjang lebar Al-Mawdudi menjelaskan, makna dari ayat tersebut adalah, bahwa Allah telah menciptakan bumi-bumi lain, yang dihuni oleh makhluk berakal seperti manusia, serta makhluk-makhluk lainnya. Dengan kata lain, gemintang dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, tak semuanya ditelantarkan. Tapi seperti bumi, banyak diantaranya yang ditinggali. Ia mendasari pendapat itu, dengan mengutip Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan salah satu penafsir awal Al-Hur'an. Mawdudi, mengutip kisah yang jamak diriwayatkan ulama-ulama terdahulu, bahwa Ibnu Abbas, mulanya enggan menyampaikan tafsir terhadap ayat tersebut, karena khawatir keimanan umat Islam bakal terguncang. Meskipun begitu, menurut Mawdudi, para penafsir klasik seperti Ibnu Jarir At-Tobari, Ibnu Abi Hatim Ar-Rosi, dan Imam Bayi Haki, juga mengutip keterangan tambahan dari Ibnu Abbas. Dalam tiap-tiap bumi tersebut, terdapat Rasul seperti Rasul kalian, Adam seperti Adam kalian, Nuh seperti Nuh kalian, Ibrahim seperti Ibrahim kalian, dan Isa seperti Isa kalian. Al-Mawdudi mengakui, tak semua penafsir klasik mengakui keabsahan riwayat tersebut. Ini adalah hal yang biasa dalam tafsir-menafsir, menolak sebagian, dan menerima sebagian. Tapi bagaimanapun, hal tersebut tak membatalkan fakta, bahwa gagasan soal kehidupan cerdas di luar bumi, sudah bercokol di kepala umat Islam sejak lama. Jauh sebelum mereka bicara bahasa Inggris, salah satu mereka yang datang dalam kisah rekaan Al-Quswini, bicara dalam bahasa Arab. Sekali lagi, memang ini adalah suatu hal yang diluar Nailah, dan tidak manuk akal. Tapi jangan di-close dulu, mari kita telisik lebih jauh, dengan membuka ayat-ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai kehidupan di luar bumi, kita akan menyinggung mengenai eksistensi makhluk luar angkasa, yang akan membawa kita pada kontroversi berkepanjangan. Kita jangan dulu berdebat tentang bentuknya, apakah kenyal-kenyal mirip jeli seperti di film-film Alien, atau berbentuk manusia plek-ketiplek seperti macam Suparmin. Ada yang mengkaitkan mereka dengan makhluk jenis jin, ada juga yang berpendapat, mereka adalah malaikat, lain pula yang berpendapat, bahwa mereka benar-benar ada dan berupa makhluk tersendiri, terpisah dari jenis manusia dan jin, ada juga yang mengingkari keberadaannya, dan menganggapnya sekedar berita bohong, isapan jempol, dan imajinasi belaka. Padahal, seperti yang telah diungkapkan oleh Syaih Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Studi Kritis atas hadis Nabi, bahwa bumi yang kita diami ini, tidaklah lebih dari sebutir debu di alam semesta yang amat besar dan megah, serta penuh dengan kehidupan dan makhluk hidup. Kita akan menjadi orang dungu, apabila mengira, hanya kita sajalah makhluk hidup dalam wujud semesta yang mahal luas ini. Bagi Al-Ghazali, alam ini sudah penuh sesak dengan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, yang merujuk pada wujudnya, dan bersaksi tentang kebesarannya. Senada dengan pernyataan ini, penulis Indonesia kontroversial di tahun 80-an asal Sumatera Barat, bernama Naswar Syamsu berpendapat, bahwa banyaknya laporan masyarakat bumi terhadap penampakan UFO atau piring terbang, harus menjadi alasan positif yang menguatkan adanya kehidupan manusia bermasyarakat di planet lain, seperti halnya yang ada di planet kita ini. Kemudian ada Muhammad Isa Dawud dalam buku Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda, dengan semua urayanya yang panjang lebar menyatakan, bahwa semua misteri seputar keberadaan piring terbang ataupun makhluk luar angkasa, tidak lain hanyalah perbuatan dan tipu daya iblis bersama Dajjal, yang memiliki markas besar di segitiga bermuda. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, maka, bagaimanapun, logika mereka tidak ada yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab suci Al-Quran maupun Al-Hadis. Mereka ini, pada hakikatnya berbeda dalam cara penafsiran ayat dan hadis, sesuai dengan cara maupun sudut pandang masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa semua dalil yang mereka pergunakan, sangat patut untuk dijadikan perhatian bagi kita semua. Lalu, bagaimana sebenarnya pendapat Al-Quran sendiri mengenai hal-hal yang masih merupakan misteri besar ini? Kitab suci Al-Quran memang tidak bercerita secara jelas di dalam ayat-ayat muhkamatnya kepada kita, mengenai keberadaan makhluk hidup di luar manusia, berikut planet di mana mereka tinggal. Tetapi, hal ini tidak berarti, bahwa secara simbolik melalui ayat-ayat mutasyabihatnya, Al-Quran menolak keabsahan teori-teori tersebut. Sebab sebaliknya, justru Al-Quran menggambarkan kekuasaan Tuhan di semua alam semesta, yang melingkupi seluruh makhluk hidup yang ada dan tersebar di semua penjuru galaksi. Dan Allah telah menciptakan dabbah dari Alma, di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, dan ada juga yang berjalan dengan dua kaki, dan sebagiannya lagi berjalan atas empat kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, karena sesungguhnya, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan di antara ayat-ayatnya, adalah ciptaan beberapa langit dan bumi, dan dabbah, yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya, apabila dikehendaki. Melalui ayat ini, kita memperoleh gambaran, bahwa Allah telah menyebarkan dabbah di semua langit dan bumi yang telah diciptakannya. Tapi jangan dulu mengaitkan dengan dabbah yang datang di hari kiamat. Pengertian dari istilah dabbah, bisa kita lihat pada surat An-Nur ayat 45, yaitu makhluk hidup yang memiliki cara berjalan berbeda-beda, ada yang merayap seperti hewan melata, ada yang berjalan dengan dua kaki sebagaimana halnya dengan manusia dan gorila, dan ada pula yang berjalan dengan empat kaki seperti buaya, anjing, kucing, dan seterusnya. Sehingga, jika merujuk istilah dabbah yang ada di langit itu berjenis jin atau malaikat, malah bertentangan dengan maksud dari kitab suci. Istilah dabbah pada kedua surat ini, malah tidak merujuk pada malaikat, sebab, malaikat tidak berjalan dengan kaki atau perut, tetapi dengan sayap. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang lebih jelas lagi menyatakan, bahwa mereka bukan jin atau malaikat, adalah surat Arokdu ayat 15. Dan kepada Allah lah bersujud, man yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri, ataupun terpaksa, begitu pula bayang-bayangnya ikut sujud, di pagi dan petang hari. Perhatikan, ayat tersebut menjelaskan, adanya man di langit dan di bumi. Siapakah yang dimaksud man di dalam ayat ini? Di dalam tata bahasa Al-Quran, man menunjukkan makhluk yang diberi akal. Makhluk berakal yang diciptakan Allah ada tiga, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Oleh sebab itu, makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, atau benda mati, tidak bisa disebut man, tetapi disebut maha. Terjemahan bahasa Indonesia ini sudah tepat, man bermakna siapa, sedangkan ma bermakna apa. Ciri-ciri man yang dimaksud di dalam Arokdu ayat 15 adalah, bisa sujud dengan kemauan sendiri, bisa juga sujud dengan terpaksa, dan memiliki bayang-bayang. Dengan kata lain, bahwa sujud si man ini, kadang kalataat, kadang terpaksa, dan bayang-bayang mereka pun mengikutinya. Perlu diketahui lagi, bahwa kata Samawati pada ayat ini berbentuk jamak. Sehingga menjadi petunjuk, bahwa man yang berada di luar planet bumi, akan tersebar di banyak planet lain. Jika melihat ciri-ciri ini, maka tidak mungkin, yang dimaksud man adalah malaikat, karena malaikat selalu patuh, tidak pernah terpaksa, dan tidak memiliki bayang-bayang. Jin juga tidak mungkin. Walaupun ada jin yang taat dan terpaksa, tetapi, jin terbuat dari api, sehingga tidak memiliki bayang-bayang. Maka, yang dimaksud dengan man pada ayat tersebut, adalah makhluk seperti manusia. Yaitu makhluk yang kadang kalataat atau terpaksa, serta memiliki bayang-bayang. Oleh sebab itu, ayat tersebut menjadi petunjuk adanya makhluk berakal seperti manusia di luar planet bumi. Di samping man, di luar planet bumi pun, Allah juga menciptakan makhluk dari kelompok binatang melata. Perhatikan, dan kepada Allah mereka bersujud, mayang melata di langit, dan mayang melata di bumi. Dan para malaikat, mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini menjelaskan, adanya madan malaikat di langit dan di bumi, yang selalu sujud kepada Allah, serta tidak sombong. Pada ayat ini tidak ada istilah terpaksa, sebagai bukti, bahwa malaikat dan mah, selalu sujud dengan taat. Dari kalangan tabi'in, terkait dengan makhluk cerdas di luar planet bumi, terdapat riwayat yang bersumber dari Aun bin Abi Shadad, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan Abu Syaih. Sesungguhnya, Allah menciptakan di arah terbenamnya matahari, bumi yang putih, cahayanya itulah yang menyebabkan putih. Di dalamnya, ada kaum yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah sedikitpun. Lalu versi Abu Syaih, sesungguhnya, Allah menciptakan bumi yang putih, cahayanya itulah yang menyebabkan putih, di arah terbenamnya matahari. Di dalamnya, ada kaum yang tidak mengetahui, sesungguhnya Allah dimaksiati di bumi. Lebih lengkap, dituturkan oleh Syaih Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi, seorang murid dari imam ahli hadits yang terkenal Syaih Jalaluddin Asuyuthi dalam kitabnya, Badaya Zuhur Fiwakuli Aduhur. Allah menciptakan suatu bumi putih seperti pera. Ukurannya 30 kali ukuran dunia. Di sana, tinggal berbagai umat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedetikpun. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah mereka termasuk anak Adam? Beliau menjawab, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah, dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Adam. Beliau ditanya, bagaimana dengan iblis terhadap mereka? Beliau menjawab, mereka tidak mengetahui iblis. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan Allah menciptakan, apa yang tidak kamu mengetahuinya. Nah, dengan pemahaman ini, sepertinya, para ilmuwan dan ulama seharusnya tidak perlu berdebat lagi, karena Tuhan sudah memberikan penjelasan. Sekarang giliran kita yang berdebat di kolom komentar, apakah makan kerupuk dicampur mentimun, adalah budaya asli Indonesia, ataukah Malaysia? Terima kasih telah menonton!